Al-Fatihah 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 Karena di sini ada isyarat illa Pada isyarat illa Kemudian Dan sesuatu yang menyelamatkan dari kerugian adalah Yaitu ilmu itu sendiri Yang menyelamatkan seorang dari kerugian adalah ilmu Kemudian mengamalkannya Kemudian mendakwahkannya Dan sabar Dan sabar Fata'allumu hadhihi al-masail arba' wajib Maka mempelajari empat permasalahan ini hukumnya wajib Mempelajari permasalahan yang empat ini hukumnya wajib Li'anna najat al-abdi wa ribhahu mutawakifun alaiha Kenapa? Karena keselamatan seorang hamba Dan kemenangannya Keberuntungannya itu Terpaku Atau tergantung Dengan empat hal tersebut Dengan empat hal tersebut Dan penjelasan kalimat ini Atau jumlah ini Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah Aksama bil asri Bersumpah dengan masa Bersumpah dengan masa Wahu'al-waktul kain akhirun nahar Kalau dalam penafsiran al-asr oleh beliau al-mu'allif hafizhu'allahu ta'ala Adalah masa di mana di akhir penghujung siang Ya di penghujung siang Yaitu waktu sore Sekalipun banyak di antara mufassirin itu Menafsirkan yang lain Menafsirkan yang lain Seperti maknanya Waktu zaman secara umumnya Maka nama al-asr Apabila iza utliqa Dimutlaqannya Pada khitab insyara Kepada Sosa yang diajak bicara Yaitu manusia Wa'arfi insohabati Radiyallahu anhum Kana almuradu bihi Dan kalau dilihat dari urf sahabah Kebiasaan sahabat yang diajak bicara adalah Waktu itu ketika turunnya Al-Quranul Karim Adalah para sahabat radiyallahu anhum ajma'in Maka yang dimaksudkan ini Al-waktul ma'ruf akhiran har Waktu yang dikenal di akhir penghujung Di siang hari Wa hamlu khitab insyari'i ala ma'huwa fihi awla min hamlihi Maka membawa makna khitab insyara'i ala ma'huwa fihi Sesuai dengan apa yang diinginkan Aula min hamlihi ala al-ajnabi anhu Maka lebih dahulu Lebih didahulukan daripada membawanya ke makna ajnabi Yang asing darinya Fa innal kalimatal wahidah min kalami al-a'rab Maka sesungguhnya Kata satu dari ukapan ucapan al-a'rab Tata jadabuha ma'anin iddah Maka akan menarik makna-makna yang banyak sekali Littisa'i lughatihim Dikarenakan luasnya bahasa mereka Fa idha arata andu bayina syai'an min kalami lah Aau kalami rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Farqub majarati dadu syar'ibihi mintilkal ma'ani Maka Kalau engkau kamu ini pengen menjelaskan ya Sesuatu dari firman Allah s.w.t Atau sabda nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Farqub majarati dadu syar'ib Maka perhatikan Ikuti apa yang menjadi Kebiasaan syariat Apa yang diinginkan syariat Mintil kalma'ani Dari makna-makna tersebut Apa sih yang diinginkan dimaksudkan syariat itu Fahmilhu alihi Maka bawa makna itu kepadanya Jangan sesuai dengan apa yang kita fahami Akan tapi kita berusaha memahami Apa yang diinginkan syariat Apa yang diinginkan itu dalil Sehingga kita memahami mengerti Menundukkan akal kita Pada ayat maupun hadith nabi sallallahu alaihi wa sallam Untuk memahami apa yang diinginkan Dalil atau nas tersebut Fa'idha tatabba'tal khitabah syar'i Wa urufah sahabati fismil asr Kalau Engkau mengikuti Ya tatabbu Meneliti Meneliti Khitabah syar'i Khitabah syar'i Yang diajak syariat Wa urufah sahabah Dan Apa yang menjadi adat urufnya sahabah Apa yang dikenal oleh sahabat Para sahabat pada nama al-asr Wajadda annal murada fihi huwa Maka kamu akan mendapati Bahwa yang diinginkan dimaksudkan dalam kata Al-asr Yaitu adalah Al-waktul kain Akhiran nahar Waktu yang terjadi di akhir siang hari Yaitu di waktu sore-sore hari Maka falmuqsam bihi fi hadhi al-ayah Maka yang disumpai pada ayat ini Yaitu Ma'hudu khitabah syar'i min ismi al-asr Yaitu Ma'hud Tergantung atau terikat pada khitabah syar'i Yang diajak bicara Yang diajak syari'at Ya Pada nama al-asr Pada nama al-asr Wahuwa hadhal waktu Yaitu waktu ini Waktu sore ini Laddahru walaghairahu minal ma'anillati Zhaqaraha min Man zhaqaraha min ahli ilmi Bukan waktu Yang selainnya Dari makna-makna yang disebutkan oleh Sebagian Al-ilmi Ada sambil mengatakan Waktu secara umumnya Akan tetapi Kalau meneliti lagi Kembali Makna al-asr Apa yang diinginkan Difahami oleh Al-asr Oleh para sahabat Radallahu anhu ma'ajimain Maka itu bermakna Al-asr Yaitu Di akhirin nahr Falmuqsam bihi Fil-ayah huwa Waktu al-asr Duna ghidihi Maka yang dimaksudkan Yang disumpai Dalam waktu ini Al-asr ini Adalah waktu Sore hari Bukan masa secara Secara umumnya Maka jelas ya Pembagian Maka jelas lah Nyata Bahwa yang disumpai ini Bahwa jenis manusia An-na jin sal insan Fi khusrin Dalam keadaan Merugi Susthum mastafnallahu minal khasirin Kemudian Allah kasih Pengecualian Dari mereka Kalangan Manusia-manusia Yang merugi Nau'an hum Ada satu Macam Mereka adalah Al-mutasifuna biarba'i sifat Yang mereka memiliki Empat sifat ini Perhatikan empat sifat ini Kalau antum semua Kita semua Menghendaki Keselamatan dunia dan akhirat Yang pertama Faqala Fi sifatil ula Yaitu Pada sifat yang pertama Illa ladhina amanu Kecuali mereka Orang-orang yang Beriman Seorang yang Meyakini Seorang yang Mengimani Tentunya Tidak akan Yakin Tidak akan Beriman Tanpa Adanya Pengetahuan Mestinya Tahu dahulu Baru Mengimani Bagaimana Jadinya Bagaimana Bisa Seseorang itu Mengimani Sesuatu Yang itu Memang Belum dia ketahui Belum dia kenal Baik Memang Secara gaib Apapun yang lain Wahada dalilul ilmi Maka ini Petunjuk ilmu Lianna la iman Fi aslihi Wa kamalihi Layuhassal Illa bil ilm Kenapa? Karena iman Pada dasarnya itu Dan kesempurnaannya Iman ini Kesempurnaannya Dasar-dasarnya Antum Tidak akan Mendapatkan Itu dasarnya Iman Antum Tidak akan Mendapatkan Kesempurnaan Iman Tanpa Adanya ilmu Gimana Antum Tau Iman Antum Kuat Kalau Antum Tidak Berilmu Maka Tentunya Keimanan Kadar Keimanan Seseorang Tergantung Pada Kadar Keilmuan Seseorang Dan Amalannya Yang kedua Dan mereka Beramal Soleh Mereka Yang beriman Mereka Yang mengetahui Mereka Yang mengenal Mereka Yang yakin Dan yang kedua Adalah Mereka Orang-orang Yang mengamalkan Amal Soleh Dan ini Petunjuk Amal Ini menjelaskan Bahwa Yang diminta Dari seorang Hamba Itu bukanlah Kemutlakan Amal Bukan Amal Secara Umum Secara Global Bukan Akan Tetapi Mengamalkan Di setiap Ilmu Yang dia Dia pelajari Bal Amal Yang khusus Yaitu apa Al Amal Salih Bukan Sekedar Hanya Beramal Secara Umum Secara Mutluqnya Akan Tetapi Ini yang Dikhususkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Amal Yang Salih Amal Yang layak Yang layak Diterima Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang layak Itu yang Gimana Yang itu Amal Perbuatan Antum Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengikuti Patajuk Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang ketiga Dan mereka Saling Berwasiat Dengan Kebaikan Mewasiatkan Dengan Kebaikan Wahada Dalilu Da'wah Ini Petunjuk Pada Kata Da'wah Da'wah Mengamalkan Mengajarkan Maaf Falhaq Maka yang Hak Apa makna Kata Hak Ismun Lima Wajab Walazim Sebuah Nama Yang Mengharuskan Yang Mewajibkan Untuk Diamalkan Wa'alah Makan Wujubuhu Waluzumuhu Bitarik Isyara Dan yang Paling tinggi Tingkatan Al-Hak Yaitu Apa Ketika Al-Hak Tersebut Wajibnya Dan Keharusannya Dengan Cara Syariat Diminta oleh Syariat Wattawasi Bihi Tafa'ulun Minil Wasiyah Dan Tawasi Itu Artinya Saling Saling Mewasiatkan Saling Berpesan Dengan Al-Hak Kebenaran Yaitu Datangnya Dari Syariat Bihi Tafa'ulun Minil Wasiyah Antara Dua Saling Memberikan Wasiyah Kepada Satu Sama Lain Dengan Kebenaran Kebenaran Itu Adalah Datangnya Dari Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahadihi Hakikat Da'wah Maka Ini Memang Hakikatnya Da'wah Allah Saling Mewasiatkan Saling Menasihati Kedalam Kebaikan Dalam Kebenaran Apa Yang Datangnya Dari Al-Quran Al-Karim Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Terakhir Yang Keempat Kemudian Beliau Menyebutkan Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Pada Sifat Yang Keempat Dan Mereka Saling Berpuasiat Berpesan Dengan Kesabaran Maka Ini Dalilnya Sabar Maka Surat Al-Asri Sekalipun Itu Memang Suratnya Pendek Menunjukkan Empat Masalah Yang Menunjukkan Masalah Yang Empat Masalah Ini Yaitu Berilmu Beramal Berdakwah Dan Bersabar Pada Setiap Gangguan Gangguan Yang Kita Hadapi Nantinya Dalam Berilmu Dalam Beramal Dalam Mendakwah Dan Itu Semuanya Sekalipun Dalam Bersabar Butuh Kesabaran Yang Lain Fasuratul Asri Ma'kisari Hadallat Al-Masai Al-Arba Wahia Wafiatun Fi Bayani Ma'yu Marubihi An-Nasu Lianju Wayuf Lianju Wayuf Lianju Oleh karena itu Ini cukup Bagi manusia Kalau mereka Penjelasan Bagi mereka Kalau mereka Pengen Selamat Kalau mereka Pengen Selamat Dan Mereka Pengen Menang Pengen Bahagia Pengen Beruntung Dunia Dan Akhirat Ikuti petunjuk Ayat Al-Quran Ini Dengan Berilmu Dengan Beramal Dengan Mengajarkan Dengan Bersabar Bukankah Ini Jalan Keselamatan Bukankah Ini Allah Subhanahu Wattila Ngasih Tau Kepada Manusia Kalian Semua Ini Merugi Aslinya Antung Itu Merugi Kalian Semua Kita Semua Sebagai Manusia Itu Merugi Ada Pengecualiannya Dan Disini Allah Subhanahu Wattila Tidak Sebutkan Manusia Manusianya Akan Tetapi Allah Menyebutkan Sifat Sifat Sehingga Setiap Manusia Bisa Menyematkan Dari Empat Sifat Tersebut Dengan Sifat Sifat Tersebut Cukup Insyaallah Sampai Disini Dahulu Pada Pembahasan Tentang Dalil Atau Hukum Syari Dan Tentang Dalil Dari Empat Masalah Yang Disebutkan Oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Al-Wahab Demikian Subhanakallahumma Mishamdika Ashadu An-la Ilaha Illa Anta Astaghfirullah Wa Tubilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ashadu